Sejumlah aparat Pol PP Provinsi Jawa Timur dikerahkan untuk melakukan penindakan atau operasi lapangan. Mereka melakukan persiapan dan memperoleh pembekalan, sekaligus pengarahan secara langsung. Dari Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Timur, Muhammad Hadi Wawan Kundoro. Selain mengingatkan tentang prosedur standar operasi, petugas Satpol PP Provinsi Jawa Timur diminta bertindak operasional, tapi tetap mengedepankan humanisme. Pada tanggal 6 hingga 8 September 2022, Satpol PP Provinsi Jawa Timur melakukan operasi bersama, penegakan hukum barang kena cukai atau BKC ilegal. Bekerjasama dengan Kanwil Biacukai Jatim 1, mereka melakukan pengintaian di Jalan Tol Surabaya Mojokerto dan di sekitar Jembatan Surabaya Madura. Pengejaran kendaraan yang dicurigai mengakut BKC ilegal, mendapatkan hasil ratusan ribu batang rokok ilegal. Sebanyak 40 ribu batang rokok ilegal menjadi barang bukti. Penindakan di Tol Sumo dan 576 ribu batang rokok ilegal ditemukan di dalam bagasi bus dan mobil travel yang melintas di Jembatan Suramadu. Sebenarnya operasi itu bisa dilakukan, misalnya kita inspeksi ke tempat-tempat yang patut diduga yang itu menjadi jalur distribusi untuk rokok ilegal. Ada yang dilakukan di tempat-tempat untuk ekspedisi, ada juga yang itu menjadi penitipan, jasa kirim paket seperti itu. Dan ada juga memang langsung-langsung kami turun di lapangan. Kami melakukan operasi pencegatan terhadap kendaraan-kendaraan yang itu memang diindikasi dia membawa rokok ilegal. Upaya penindakan BKC ilegal merupakan bagian dari kampanye gempur rokok ilegal dan melakukan peredaran rokok ilegal, sekaligus memberikan perlindungan kepada pengusaha rokok resmi. Pemberantasan rokok ilegal akan menekan peredaran rokok murah, sehingga dapat melindungi kesehatan masyarakat. Ambat Masudi, CTV